Halo semua sport lovers dimanapun kalian berada, senang sekali saya Vina bisa menjumpai anda untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia olahraga. Langsung saja kita awali berita pada hari ini. Conte memang baru 3 bulan melatih Tottenham sejak ditunjuk 2 November lalu. Kehadiran Conte diharapkan bisa membangkitkan Tottenham yang mengawali musim dengan buruk bersama Nuno Espirito Santo. Sayangnya, keinginan manajemen dan fans Tottenham melihat performa timnya melesat belum tercapai. Alhasil, The Lily Whites masih terseok-seok dan sulit konsisten di empat besar. Tottenham bahkan sudah kalah 3 kali laga terakhirnya di Liga Inggris yang membuat Conte sudah kalah 6 kali dari 19 pertandingan dan terpuruk di posisi ke-8 klasmen Liga dengan 36 poin. Meski demikian, Conte onggan disalahkan begitu saja. Alhasil, Conte jadi kesal karena merasa kerjanya bakal sia-sia jika klub tidak mendukungnya secara penuh. Merasa Conte sudah membuat kegaduhan, Tottenham akhirnya mengultimatum pria 44 tahun itu untuk stop bicara dengan media terkait kondisi tim. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya. Salam Sport Lovers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!